3 Bulan Setelah Joel dan Ellie berhasil lolos dari kerusuhan di kota Kansas Mereka berdua masih melanjutkan perjalanan menuju Wyoming dan sempat kehilangan arah Alhamdulillahnya mereka menemukan sebuah rumah dan bertemu dengan dua mbah-mbah yang sudah lama tinggal di sana Joel pun menanyakan di mana posisinya sekarang menurut peta Dan kemanakah jalur terbaik untuk pergi ke arah barat Si mbah pun memperingatkan agar jangan coba-coba melewati sungai di dekat sana Karena tidak seorang pun yang berhasil melewati tempat tersebut Dan pastinya banyak zombie juga bandit-bandit berkeliaran Maka dari itu Joel disarankan untuk mengambil jalur memutar ke arah timur yang jauh lebih aman Karena hidup di tempat terpencil kedua mbah-mbah tersebut tidak pernah melihat Tommy yang wajahnya agak mirip dengan Joel Bahkan sama sekali tidak mengetahui apa itu gerakan Firefly Setelah itu Joel dan Ellie pamit melanjutkan perjalanannya Dan sempat mencolong satu rubah hasil tangkapan mbah-mbah untuk persediaan makanan Tapi baru aja melangkah keluar rumah udara yang begitu dingin di sana sempat membuat Joel nyeri di dadanya Alih-alih menghindari sungai kematian Joel dan Ellie malah berencana melewati tempat itu Karena jika mengambil jalur memutar yang lebih aman udara dingin akan lebih menyulitkan mereka berdua Lalu karena sudah malam Joel dan Ellie memutuskan untuk bermalam di goa dekat sungai Dan keesokan paginya mereka melanjutkan perjalanan lagi Tapi tiba-tiba dari kejauhan datang sekelobok orang-orang berkuda yang mengepung Ellie dan Joel sambil menodongkan senjatanya Mereka menggunakan anjing penjaga untuk mendeteksi infeksi opiocordyceps Setelah mengendus Joel, anjing itu akan mengecek Ellie yang pastinya membuat mereka berdua sangat-sangat cemas ya kan Karena bagaimanapun Ellie sudah terkena opiocordyceps meskipun tidak berefek kepadanya Lalu yang terjadi Ternyata si anjing malah mengajak main Ellie Joel pun menjelaskan niatnya yang sedang mencari adiknya Tommy Dan begitu mendengar nama tersebut seorang wanita berkuda yaitu Maria Langsung mengizinkan Joel dan Ellie ikut kelombok mereka ke kota Jackson Yang dikelola oleh orang-orang tanpa fedra dan terlihat begitu damai Setelah berjalan begitu jauh dari zona karantina Buston Melewati berbagai kekacauan sepanjang perjalanan Di tempat itu Joel akhirnya melihat seseorang yang dia cari-cari selama ini Satu-satunya keluarga yang tersisa yaitu Tommy Sungguh scene yang sangat-sangat menyentuh Tommy! Aku datang ke sini untuk selamatkanmu Ternyata Maria adalah istri Tommy Mereka berdua pun makan siang dengan sangat lahap Lalu diajak berkeliling Jackson yang terlihat sebagai kota kecil pada umumnya Dengan energi listrik yang didapatkan dari pembangkit bendungan dekat sana Tempat ibadah, sekolah, laundry, rental, PS, sampai peternakan juga ada lor Maria pun menjelaskan jika tempat itu damai karena mereka tidak menyalakan sinyal radio Untuk memanggil orang-orang di luar sana Kota Jackson juga tidak dipimpin oleh satu orang Tapi diatur dengan memilih anggota-anggota dewan secara pemilu Setelah itu Ellie pun ikut pergi dengan Maria Sementara Joel dan Tommy bicara berdua sambil minum-minum Setelah sekian lama tidak bertemu bahkan tidak mengetahui kabar masing-masing Tommy sempat menanyakan kabar tes dan siapakah Ellie Namun Joel tidak menjelaskan yang sebenarnya Dan mengatakan jika tes baik-baik saja Sedangkan Ellie hanya anak petinggi Firefly yang mencari keluarganya di sekitar Jackson Setelah Tommy memberitai lokasi markas Firefly yaitu di Universitas Eastern Colorado Yang memakan waktu seminggu untuk UTW ke sana dengan berkuda Joel pun mengajak adiknya itu untuk ikut bersamanya Namun sayangnya Tommy menolak karena selain perjalanan ke kampus lumayan berbahaya Tommy juga telah beristri dan tak lama lagi Maria akan melahirkan anak pertama mereka Mendengar itu Joel pun sempat emosi karena dia merasa sudah menempuh jalan yang begitu jauh untuk menemuinya Dan Tommy lah satu-satunya keluarga yang seharusnya terus bersamanya Tommy pun mengatakan bahwa meskipun mereka berdua kakak beradik Tetap saja Tommy sekarang punya kehidupan sendiri dan akan menjadi seorang ayah Yang artinya dia tidak bisa mengambil resiko ikut perjalanan berbahaya dan bisa mengancam nyawanya Joel pun kembali tremor dan merasa sesak di dadanya Ternyata itu bukan karena kedinginan tapi disebabkan oleh rasa sedih Joel yang terlalu penuh Setelah ditinggalkan orang-orang tersayangnya Mulai dari tes dan yang paling berdampak adalah tewasnya anaknya Sarah Di awal wabah opiocordyceps Joel pun sempat teringat mendiang putrinya itu saat melihat seorang wanita yang rambutnya sangat mirip dengan Sarah Di lain sisi setelah mandi dan dikasih baju baru Ellie pun ngobrol dengan Maria sambil dirapikan rambutnya Maria pun sempat memperingatkan Ellie tentang Joel Yang bisa memberi dampak buruk kepadanya Seperti perilaku mudah membunuh orang lain Lalu Maria juga menceritakan tentang Sarah Anak kandung Joel yang sudah lama meninggal Dan Ellie baru mengetahui hal tersebut Karena Joel tidak pernah menceritakan tentang dirinya Malam harinya Tommy menemui Joel dan meminta maaf atas apa yang dia katakan siang tadi Joel pun akhirnya menjelaskan kondisi Ellie yang telah digigit zombie berbulan-bulan lalu Namun tidak menunjukkan gejala apapun Sedangkan Joel membawanya ke markas Firefly agar vaksin opiocordyceps bisa dibuat dari darah Ellie Sesuai requestan dari Marlene ketua Firefly Boston Joel juga meminta Tommy untuk tutup mulut tentang informasi itu Karena yang ditakutkan nanti Ellie malah akan diperbutkan Atau mungkin langsung ditembak karena terlihat bekas gigitan zombie di lengan kanannya Joel pun menceritakan tentang perjalanannya selama ini bersama Ellie Mulai dari tes yang tewas digigit zombie Ellie sempat menyelamatkan Joel dari bandit di kota Kansas Sampai Henry yang membunuh Sam karena berubah menjadi zombie dan menyerang Ellie Kali ini benar-benar ditunjukkan sisi Joel yang sebenarnya Di balik sikapnya yang tegas dingin dan tahan banting Ternyata dia menahan setiap kesedihan maupun ketakutan yang dirasakannya selama ini Dan itu membuat fisiknya semakin lemah seperti kesulitan bernafas saat teringat anaknya Sarah Joel yang sudah menahan rasa sedihnya pun akhirnya menangis di depan Tommy Satu-satunya keluarga kandung yang dia miliki sekarang Maka dari itu Joel sangat-sangat meminta tolong kepada Tommy Untuk membawa Ellie ke markas Firefly di University of Eastern Colorado Agar fisik Joel yang lemah tidak menghambat perjalanan Setelah itu Joel menemui Ellie di kamarnya Namun ternyata Ellie yang sudah menguping pembicaraan mereka tadi sangat merasa kecewa Karena Joel malah meminta Tommy membawa Ellie ke markas Firefly Joel pun mengaku jika dia melakukan ini agar Ellie bisa sampai di sana tanpa hambatan Karena Joel merasa hidupnya sudah berakhir sejak meninggalnya Sarah di pangkuannya Mendengar itu semua Ellie pun semakin geram karena dia juga kehilangan banyak orang Dan meskipun bukan anak kandung Joel namun Ellie sudah menganggap Joel sebagai keluarganya Dan ingin bersamanya pergi ke markas Firefly Bukannya dititipkan ke Tommy Meski begitu karena rasa kalut galau dan emosinya yang sedang tidak stabil Joel tetap memutuskan jika besok pagi dia akan benar-benar berpisah dengan Ellie Keesokan harinya Tommy pergi ke kandang kuda bersama Ellie Yang ternyata Joel juga berada di sana mempersiapkan kuda Lalu memberi opsi ke Ellie apakah dia tetap mau pergi dengan Tommy atau dengan Joel Mendengar itu sudah jelas tanpa banyak omong Ellie langsung memilih Joel ya kan Setelah cek cok semalam secara gamblang Ellie mengungkapkan jika satu-satunya orang yang dianggap keluarga baginya adalah Joel Dan kata-kata itulah yang sebenarnya membuat Joel merasa dia masih memiliki satu orang lain untuk diperjuangkan sebagai keluarga Biasalah lho ya kalau orang lagi emosi atau sedih pastinya meledak-ledak dan ngambek ya kan Dan kalau udah tidur emosinya balik stabil dan bisa berpikir secara logis Ya udah gede ngambekan ya Setelah itu Joel pun berpamitan dengan Tommy Dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke markas Firefly Sejak saat itu hubungan Joel dan Ellie menjadi lebih dekat Mereka terlihat seperti ayah dan putrinya yang sering bercanda dan mengobrol Bahkan Joel akhirnya mau melatih Ellie menembak Perjalanan itu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya lho Joel yang biasanya meminta Ellie untuk diam dan gak banyak tanya Sekarang dia mau menjawab dan obrolan mereka pun semakin cair Ternyata tidak sampai seminggu mereka berdua sudah berhasil sampai di markas Firefly Yang anehnya tempat itu kosong melompong tanpa seorang pun di sana Joel sempat melihat pilok simbol Firefly di papan penunjuk Lalu mengikuti arah tersebut dan masih belum menemukan siapapun Namun Joel menemukan surat pengepakan barang Juga sebuah peta yang bertanda di kota Salt Lake Itu artinya bisa jadi Firefly telah pindah ke kota tersebut Tak lama kemudian Joel pun melihat empat orang misterius Yang membuat Joel buru-buru membawa Ellie balik ke kuda untuk kabur Tapi tiba-tiba ada satu orang yang menyerang dan Joel pun langsung melawannya Lalu yang terjadi Meski berhasil membunuhnya namun naas perut Joel sempat ditusuk kayu oleh pria tadi Setelah itu tiga orang lainnya pun datang dari kejauhan Ellie langsung membantu Joel naik kuda dan mereka segera kabur dari sana Untungnya mereka berhasil lolos akan tetapi karena luka Joel terlalu parah Dia pun jatuh dan terkapar hingga tak sadarkan diri Wah jelas Ellie panik sekaligus sedih ya kan lor Karena bukan hanya dia takut Joel tewas Namun Ellie juga tidak tahu mau kemana lagi Dan harus melakukan apa setelah ini I don't know where the fuck I'm going What the fuck I'm gonna do Open your eyes Joel you gotta get up I can't fucking do this I'm too please Abuyar Ya penasaran ya lor lanjutannya Ya sabar ya Emang namanya series gak semuanya harus tegang full action ya kan Bosan ntar kalian Jadi nikmati saja perjalanan mereka Assalamualaikum lor Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax